nah ini yang lebih rumit jadi ini sedikit menggambarkan gimana sih fungsinya itu bisa terjadi cuma saya gak akan membahas detail ini karena gak kepakai juga jadi yang penting teman-teman sudah paham kondisinya berbeda antara EOP dan EJQ dimana kalau EOQ barang langsung datang, ketika kita bicara EEPQ, maka tidak bisa dengan kondisi tersebut, ada penambahan kondisi dimana ada, dimana production rate kita itu diminta sedikit-sedikit oleh customer atau permintaan, sehingga garisnya menjadi garis miring jadi nanti kita akan menyimbolkan beberapa kondisi kalau kemarin waktu di EOQ, kita cuma punya beberapa saja yang pertama ada order cost kemudian ada holding cost sama besaran demand itu kalau di EOQ kalau yang di EOQ backorder ketambahan penalty cost atau stock of cost itu saja nah kalau di EEPQ kita ketambahan yang namanya production rate jadi demand ada kemudian kita ketambahan yang namanya production rate production rate ini yang mewakili kondisi yang ini tadi dimana production rate dikurangi dengan dimana datang selama waktu kita memproduksi barang sehingga rumusnya akan menjadi nah ini ya kondisinya seperti ini kita punya ongkos setup kurang lebih sama seperti EOQ nah yang membedakan adalah di ongkos simpan ini tadi kalau di ongkos simpannya EOQ kita hanya pakai HC saja holding cost kalau di EEPQ kita menggunakan rumus ini nah jadinya model total costnya seperti ini model total costnya jadi seperti ini kemudian kita turunkan terhadap Q kita optimasi gitu ya kita turunkan terhadap Q maka nanti munculnya rumusnya adalah rumus yang di bawah itu dimana Qbita atau EEPQ kalau kemarin kan EOQ Qbintang juga pakainya jadi sama sama-sama pakai Qbintang cuma perbedaannya kalau rumus yang ini digunakan pada saat EEPQ oke nah bisa teman-teman lihat sebenarnya yang depan ini kan rumus EOQ ya yang depan adalah rumus EOQ kita hanya ketambahan yang belakang dimana kondisi yang belakang ini adalah mewakili kondisi yang garis miring tadi tuh dimana dikalikan P P itu adalah production rate dibagi dengan production rate dikurangi dengan demand dimana tadi kita sudah memegang asumsi bahwa ini rumusnya valid bisa digunakan ketika demand yang datang itu kurang dari production rate yang kita miliki karena kan letaknya di bawah kalau kita bicara matematika gitu ya kalau misalnya kita punya pembagian kemudian yang bawah 0 itu kan gak bisa kita lanjutkan gitu ya atau kalau misalnya angkanya minus kemudian kita akarkan kan jatuhnya angka imajiner sehingga rumus ini tidak valid lagi jadi kita harus memastikan nanti kalau teman-teman misalnya ngerjakan puis atau ngerjakan tugas atau bahkan nanti teman-teman sudah terjun ke industri langsung teman-teman harus make sure bahwa kalau memang teman-teman mau menggunakan perikatan ini perikatan teman-teman bekerja maka teman-teman harus make sure production rate yang pabrik teman-teman punya atau industri yang teman-teman punya itu lebih besar daripada demand rate atau demand yang datang ke pabriknya teman-teman jadi kita pakai patungan ini rumusnya untuk mencari EPQ-nya atau Q bintangnya nah kemudian total cost-nya seperti apa total cost-nya juga hampir mirip seperti IOQ kalau IOQ kan hanya sampai yang depan ini saja 2 kali S kalau di EPQ sekarang kita pakai S yaitu set up cost kalau di IOQ kita pakai order cost atau reorder cost kenapa kok set up karena kita bikin sendiri ini di pabrik asumsinya kalau kita bikin produk kan kita butuh mesin nah mesin itu kan ketika dinyalain kan nggak bisa langsung dipakai ada istilahnya kalau motor gitu kan dipanasi dulu sama lah mesin itu juga gitu jadi perlu dipanasi dulu sampai dia sudah mencapai kondisi mesin panas baru kita gunakan nah biaya yang kita keluarkan pada saat kita manasi mesin tadi itu itu yang disebut dengan set up cost kalau IOQ kita kan nggak pakai set up karena kan kita asumsi nggak pakai mesin jadi biaya yang terlibat adalah biaya order cost atau biaya pesan ke supplier atau vendor tapi holding cost sama tetap ada holding cost karena kan barang setelah kita bikin dia akan masuk ke budayaan kita sebelum dia dijual ke customer IOQ juga sama kita beli ke vendor kemudian barangnya datang ya perlu kita sebut dulu sebelum pada saatnya barang itu akan kita berikan ke customer oke nah untuk variable costnya ketika kita menggunakan EPQ rumusnya hampir sama kalau di IOQ kan rumusnya 2 kali RC gitu ya prior cost kemudian kita kalikan holding cost kemudian kita kalikan demand tapi kalau kita bicara EPQ maka kita tambahkan kondisi yang di belakang ini yaitu kali P minus D dibagi P dimana P nya tadi adalah production rate D nya adalah gimana gitu ya dibagi dengan production rate oke untuk total costnya gimana Pak total costnya sama total costnya unit 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 price gitu ya atau kalau teman-teman masih ingat analisa biaya kita kenal sama yang namanya COGM cost of goods manufacture jadi waktu dianalisa biaya kan teman-teman kenal sama 2 jenis CO ada COGM sama COGS kalau COGM adalah cost of goods manufacture atau cost of goods produce sama COGS cost of goods betul UP yang dimasukkan disini adalah COGM nya jadi biaya manufacture nya berapa kemudian untuk menghitung T nya sama menggunakan Q bintang dibagi P kalau di EOQ kan kita menggunakan Q bintang dibagi P kalau di EPQ kita menggunakan Q bintang dibagi P atau production rate kemudian ROP ROP nyarinya kita menggunakan N dari operasi per tahun nanti kita akan banyak kenalan sama ROP di materi berikut nah kemudian kalau misalnya saya bandingkan antara EPQ sama EUQ itu kayak apa sih ini materinya juga sudah saya upload ke e-learning jadi kalau teman-teman mau sambil buka e-learning bisa ini misalnya saya bandingkan kalau saya mencari Q bintang atau Q bintang kalau di EUQ maka rumusnya 2x RC x D dibagi HC teman-teman sudah sama-sama pernah nyata kalau di EPQ rumusnya jadi seperti ini 2x RC x D per HC dikalikan akar P per P minus D jadi ketambahan yang bagian dalam ini oke nah kemudian untuk hitung T nya gimana gitu ya hitung T nya kalau EUQ kan menggunakan rumus yang ini atau bisa juga dengan menggunakan rumus di bintang dibagi D sama aja nah kalau di EUQ rumusnya ketambahan yang bagian belakang ini yaitu akar P dibagi P minus D oke jadi mainly bisa teman-teman lihat disini sebenarnya rumus basicnya sama ya hanya kalau di EUQ kita pakai istilahnya reorder cost kalau di EUQ kita menggunakan istilah setup cost ya kalau di EUQ hanya yang bagian depan saja tapi kalau di EUQ kita ketambahannya segmen yang belakang ini yaitu akar P dibagi P minus D ya variable cost variable cost juga bisa teman-teman lihat basically sama ya yang kalau di EUQ kita menggunakan reorder cost kalau di EPQ ini seharusnya bukan RC tapi SC cost nah cuma dia ketambahannya segmen yang belakang ini yaitu P minus D dibagi P eh sorry total cost sama gak ada perubahan nah kalau di EPQ kita ketambahannya satu function lagi gitu ya yaitu production time itu yaitu PT 0 atau production time 0 sama dengan Q 0 dibagi P atau sama dengan Q 1 dibagi P itu untuk nyari production time nah biar teman-teman gak bingung kita coba latihan sekali oke kita punya item ya item demand is 20.000 unit per year jadi kita punya permintaan untuk sebuah item jumlahnya adalah 20.000 unit per tahun oke dimana satu tahun itu diasumsikan sebanyak 250 hari kerja kemudian production level jadi P disat tadi production level at 100 unit eh sorry production level at 100 unit per day oke and lead time is 4 days oke jadi kita punya production level atau production rate gitu ya gimana perharinya kita memproduksi 100 oke kemudian lead timenya adalah 4 hari ya nah misal kita mau ceking nih kita mau ceking katakan 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 dalam satu tahun kan kita punya 250 hari kerja kita kalikan dengan production rate kita atau kalikan dengan production level kita 250 dikalikan 100 berarti kan jatuhnya adalah 25.000 oke artinya P kita lebih besar daripada D yang kita miliki sehingga kalau kita mau menggunakan MPQ atau menggunakan IMQ maka kondisi ini adalah valid ya jadi teman-teman perlu cek dulu oke kalau misalnya tentang production level kita cuma 50 unit per case misal oke 50 kita kalikan dengan 25 itu berapa 1 25 ya artinya production level kita setahun itu kurang dari diman yang ada dalam satu tahun artinya kalau kondisi seperti itu berarti kita gak bisa menggunakan pendekatan MPQ karena kenapa karena dimannya dalam setahun melebihi production kita dalam satu tahun paham ya so karena kita sudah cek 100 kali 250 adalah 25.000 maka kita bisa lanjutkan menggunakan MPQ oke kemudian kita punya production cost per unit atau COBM ya cost of goods menu facture adalah 50 dollar oke kemudian holding costnya adalah 10 dollar per unit per year ya saya remind lagi ke teman-teman kalau teman-teman menghitung EOQ atau menghitung EPQ pastikan satuannya sudah year semua jangan sampai demandnya sudah year tapi holding costnya masih dalam bulan misalnya atau dalam minggu atau dalam hari teman-teman harus pastikan semuanya dalam satuan tahun oke kalau misalnya holding costnya sudah setahun tapi demandnya masih per minggu ya teman-teman harus alihkan dulu demandnya dipastikan sudah dalam kondisi demand dalam satu tahun oke ya kita cek karena disini demandnya sudah dalam satuan tahun kemudian holding costnya juga sudah dalam satuan tahun maka kita sudah bisa melakukan mempunasi oke kemudian disini diketahui setup costnya adalah 20 dolar per peran peran itu artinya dalam satu kali kita melakukan proses permesinan itu costnya untuk manasi mesinnya adalah 20 dolar oke kemudian pertanyaannya find EMQ jadi teman-teman diminta untuk mencari EMQ atau EPQ kemudian adalah production size per year oke production size per year kemudian reorder point ya atau ROP kemarin kita sudah ketemu minggu lalu kita sudah belajar sedikit tentang ROP kemudian minimum total cost per year dan total costnya jadi kita diminta untuk mencari yang pertama adalah EPQ atau EPQ kedua kita mencari production size per year kemudian kita nyari reorder point sama kita nyari total cost per year pertama kalau dari contoh ini kita nyari dulu daily dimana jadi Rp20.000 dibagi dengan Rp250 artinya rate permintaannya per hari adalah Rp80 ini tujuannya untuk make sure tadi kalau kita kan make sure di awal kita kalikan Rp100 kali Rp250 kita make sure berarti dalam setahun production kita cukup cara lain kalau dari contoh soal ini adalah D dibagi dengan N D nya adalah Rp20.000 kemudian dibagi dengan Rp250 tujuannya untuk mencari rate perharinya ternyata ketemu Rp80 sementara kita running di pabrik kita perharinya kita bisa production sejumlah Rp100 jadi aman setelah kita make sure kondisinya aman kita lanjut menggunakan Q bintang menggunakan Q bintang rumusnya adalah 2 kali SD per HC S nya ini adalah set up post D nya adalah di man HC nya adalah hold di po di akar kemudian kita kalikan dengan akar P dibagi P minus D saya juga ingatkan ke teman-teman kalau kita bertemu dengan kondisi ada pembagian dan pengurangan seperti yang minggu lalu saya sampaikan maka yang operasi bilangannya lebih lemah atau operasi hitungnya lebih lemah maka harus teman-teman kasih kurung biar dia dioperasikan terlebih jadi kalau teman-teman menghitung X function yang ini maka teman-teman kurangkan dulu kemudian dibagi baru di akar kalau teman-teman nanti masukin ke Excel misal atau kalkulator kalau teman-teman tidak pakai tanda kurung maka mereka biasanya akan dibagi dulu baru dikurangi jadi hati-hati kemudian kita hitung maka 2 SD per HG jadinya 2 kali 20 jatah costnya adalah 20 dolar kemudian demandnya adalah 20 ribu Mbak Clara kalau tidak kelihatan di depan kemudian dibagi 10 10 kan holding costnya per unit per year kemudian dikalikan akar P-nya adalah kita tahu 100 P-nya adalah 100 kemudian dibagi 100 dikurangi 80 misal teman-teman tanya 100 ini kan per hari tadi Bapak kan bilangnya kita harus menghitungnya dalam 1 tahun itu gimana Pak? gak apa-apa teman-teman boleh menghitung per hari teman-teman juga boleh menghitung per tahun karena hasilnya juga akan sama tapi kalau yang bagian depan ini is emas harus teman-teman pastikan semuanya dalam kondisi tahun kalau segmen yang di depan ini teman-teman boleh pakai disk boleh pakai gear kemudian kibitannya temu sebanyak 632 units sehingga EMQ-nya kita sudah ketemu EMQ-nya ketemu 632 kemudian kita diminta untuk mencari production size per year yang dimasukkan production size per year ini adalah dalam 1 tahun kita melakukan produksi sebanyak berapa kali yang ditanyakan itu sehingga kita mencari yang namanya M disini ada variable baru namanya F itu dicari menggunakan D dibagi dengan Q bintang kalau di EOQ ini sebenarnya T sama kayak T kalau di EPQ kita menggunakan M kemudian M-nya adalah sama dengan D dibagi Q bintang Q bintangnya tadi kita sudah dapat sebanyak 632 per year maka kita tinggal bagi sekarang 20.000 di month per tahun kemudian Q bintangnya adalah 632 artinya dalam 1 tahun kita melakukan 31,6 production anggap kita punya dalam 1 tahun kan kita punya 12 bulan berarti asumsinya kita dalam 1 tahun itu kita punya 31,6 production kalau kita bagi dengan 36 sorry kalau kita bagi dengan 12 berarti kira-kira dalam 1 bulan kita production 2 sampai 3 kali ya nah kemudian diminta untuk mencari reorder point atau ROP oke ROP itu dicari dengan remusnya ini D kali lead time kalau rumus yang atas kan sebenarnya sama seperti kita belajar EOQ kemarin dimana ROP kita itu sama dengan dikalikan demand rate-nya dikalikan dengan lead time-nya oke nah kalau di EPQ ROP-nya ketambahan 1 variable jadi rumusnya menjadi D dikali dikali LP dibagi dengan N N-nya adalah jumlah hari ya N-nya adalah 250 oke sehingga ROP kita adalah 20.000 ini adalah demand-nya ya kemudian lead time-nya adalah 4 hari oke kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam setahun ya sehingga hasilnya 20.000 kali 4 dibagi 250 hasilnya adalah sama dengan 320 unit ya jadi kita sudah ketemu EPQ atau EPQ yang kita sudah tahu tadi adalah sebanyak 632 unit kemudian kita sudah tahu production run-nya dalam setahun berapa tadi ketemunya 31,6 atau kita bulletin ke atas adalah sebanyak 32 boleh kalian bulletin ke atas Reorder point kita juga sudah dapat Reorder point-nya ada di angka 320 units oke terakhir kita menghitung yang namanya total cost oke total cost-nya berarti kita cari ya dalam setahun itu adalah UP A D unit price dikalikan human unit price-nya tadi kan ini ya production cost per unit 50 dollar 50 dollar kita kalikan human dalam setahun yaitu 20 ribu oke kemudian ditambah setup cost ya S setup cost yaitu tadi 20 dollar per peran 20 dollar kemudian kita kalikan dengan bagian antara human sama Q bintang 20 ribu Q bintang adalah 632 di per Q ini kan sama kayak M ini ya 31 1,5 jadi sama dengan 20 dikalikan 31,6 ditambah holding cost nya tadi diketahui di soal 10 dollar per unit per year jadi 10 kemudian Q per 2 632 per 2 oke kemudian dibagi dengan P minus D ya dibagi ya P nya ini kalau yang di depan tadi kan P minus D nya ini menggunakan per days ya menggunakan per days tapi kalau kita menghitung total cost oke pastikan P minus D nya sudah teman-teman konversi ke tahun ya hati-hati sedikit tricky boleh teman-teman note sendiri kalau EPQ mencari Q maka P dan D nya boleh menggunakan per days tapi kalau teman-teman mencari total cost teman-teman harus make sure P dan D nya adalah P dan D per tahun ya kalau enggak mau revert ini kan panjang ya teman-teman bisa menggunakan promosi yang ini tadi ya variable cost nya 2 x RC x HC x D kemudian dikalikan dengan akar P minus D dibagi P boleh pakai yang ini ya kalau ini kan kepanjangan ya nanti ketemu total cost nya adalah 1001,264 sampai sini ada yang mau ditanyakan ya yang mana yang masih bingung yang mana ini yang disoal oke total cost oke harusnya sama cuma saya belum belum simulasi hasilnya sama production rate nya cuma gini mungkin nanti hasilnya sama ya tapi secara logik kalau misalnya teman-teman mau prezek pimpinan ya nah kalau semuanya teman-teman sudah kondisikan dalam tahun tiba-tiba ada komponen dalam hitungannya teman-teman yang perhari jadi kan secara logik gak linear amannya teman-teman make sure kalau dalam hitung total cost kalau teman-teman mau hitung perhari ya semuanya jadikan hari kalau teman-teman mau nyari pergulang semuanya jadikan gulang kalau teman-teman mau nyari dalam satu tahun maka semuanya pastikan dalam satu tahun jadi untuk menjaga linearitas dalam satu tahun ini kan kita punya production level 100 unit per disk kita punya hari kerja dalam satu tahun sebanyak 250 250 saya kalikan dengan 100 ketemunya 250 eh ketemunya 25 ribu lagi oke kalau dalam soal biasanya dikasih tahu kalau dalam soal biasanya dikasih tahu kadang-kadang kalau saya kasih soal juga gak saya kasih tahu biasanya saya cuma biasanya saya ngasih tahun misalnya kasus ini adalah tahun 2008 maka teman-teman ya cek aja di kalender informenya teman-teman hari besarnya hari apa saja hari besar itu yang libur pemerintah jadi misalnya hari raya galungan kuningan kalau kita hidul fitri hidul lakha tapi fitri bersama gak dihitung nah kenapa kalau saya memberikan contoh kasus seperti itu ke teman-teman karena ketika teman-teman kerja teman-teman gak kasih tahu teman-teman melakukan training sendiri bahkan kalau teman-teman levelnya sudah di level manager gitu ya atau di level GM teman-teman bisa menentukan liburnya untuk divisinya teman-teman itu apa misalnya teman-teman manager atau GM produksi maka teman-teman bisa nentuin katakan kita gak ngomong covid dulu sebelum covid kalau hari raya idul fitri itu kita bisa libur hampir 5 hari sebelum hari raya kalau kita bicara industri ya pemerintah ya itu hari liburnya bisa jadi 5 hari sebelum hari raya bahkan dulu sempat ekstrim tuh liburnya 7 hari gitu buat menghindari kepada tanggi jalan masih ingat ya nah dulu ketika kondisi sebelum covid saya kan pernah kerja di industri gitu ya saya pernah kerja di pabrik nah itu mereka menentukan sendiri hari liburnya kapan dia gak ikut pemerintah karena kan kita masih harus nyukupi permintaan di lapangan masih ada proyek-proyek yang harus kita cukupi hingga saya baru libur itu 3 hari sebelum hari raya nah itu kenapa saya pengen memberikan pengalaman ke teman-teman untuk menghitung kira-kira hari kerjanya berapa karena kalau saya ngoreksi saya gak akan berpatokan sama hari eh sorry saya gak akan berpatokan dengan hasil akhir saya patokannya adalah gimana cara pola pikir teman-teman frameworknya gimana kalau matematika murni kan kita patokannya sama hasil akhir pokok rumusnya benar hasil akhirnya benar tapi karena sebenarnya PPIC ini kan apa ya ilmu manajemen yang kebetulan menggunakan matematika ada kalau plusnya sedikit jadi ada turunan tapi saya yang pengen saya pressure point di matabel ini adalah pola pikir teman-teman frameworknya teman-teman jadi saya tidak hanya terpatokan sama nilai pola pikirnya benar tapi hasil akhirnya salah saya kasih 80% gak akan saya oh hasilnya salah ya 0 oke ada lagi siap gak usah patokannya disini ketika teman-teman baca set up is 20 dollar peran jadi kalau sudah peran berarti dia sudah per sekali running itu biayanya kalau order plus teman-teman harus mature satu kali pesan itu biayanya berat dia default gak perlu teman-teman konversi oh ini kan perpesanan berarti kita harus konversi berapa kali pesan berarti oke ada lagi kalau gak ada kita coba latihan soal umum banyak yang di kelas kita latihan soal kita sudah kenal sama IOQ kita sudah kenal sama yang namanya EPQ sekarang saya ingin mengkombinasikan dua metode itu kita baca bersama-sama Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya memproduksi komponen pesawat dengan total produksi 10.000 unit per tahun Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya memproduksi komponen pesawat dengan total produksi 10.000 unit per tahun production rate dari perusahaan dapat mencapai 100.000 unit per tahun oke kalau kita ngecek asumsi asumsi awal kita harus make sure production rate lebih besar daripada demand rate production kita 100.000 unit permintanya 10.000 berarti aman oke untuk komponen biaya diketahui setup cost untuk mesin adalah 300 dolar per setup oke dan COGM dari komponen tersebut adalah 10 dolar per unit ya pada tahun yang sama Garuda mendapatkan tawaran dari pihak tiga oke dari vendor lah gitu ya untuk komponen yang diproduksi oleh anak perusahaan Garuda tersebut jadi Garuda mendapatkan pengawaran dari vendor untuk komponen yang dibikin tadi ini yang di awal oke mereka menawarkan dengan harga 11 dolar per unit oke dimana untuk kebutuhan order Garuda harus mengeluarkan 20 dolar ya jadi harga belinya adalah 11 dolar per unit sementara untuk ordernya itu sebesar 20 dolar oke dengan asumsi fraction holding cost yang sama antara membeli dan membuat yaitu 2,5 dolar per bulan ya 2,5 dolar per bulan maka tentukan oke jadi disini diminta teman-teman untuk menentukan keputusan make or buy yang harus diambil oleh Garuda jadi kita disuruh membuat keputusan kira-kira sebaiknya kita melakukan FAQ di anak perusahaan kita atau kita beli ke vendor aja nah kemudian yang B adalah keputusan apa yang perlu dibuat agar keputusan make or buy menjadi mutually beneficial mutually beneficial itu sama-sama untungnya oke kalau di pertanyaan A kan kita disuruh milih antara make or buy katakan nanti setelah teman-teman hitung kita memutuskan untuk make oke sementara yang B pertanyaannya adalah kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan keputusan untuk membuat sendiri untuk make kira-kira apa yang perlu teman-teman putuskan agar antara membuat sendiri atau make dengan membeli di vendor itu sama-sama nguntungin paham ya masuk pertanyaannya ya oke silahkan dicoba kalau ini teman-teman bisa kerjakan tulisnya bisa kerjakan oke silahkan semua materi ada di e-learning semua yang mau pakai laptop monggo yang buang laptop kalau ngerjakan di Excel lebih mudah oke kalau mau lihat EOQ ya ada materinya di e-learning kalau mau lihat recording di YouTube ada oke disini 20 menit ya maksimal ya sekarang jam berapa sekarang 14.03 anggaplah 14.05 gitu ya berarti kita selesai mengerjakan di jam 14.25 oke silahkan teman-teman yang di rumah tinggal 4 orang eh enggak tinggal 3 orang oke silahkan saya stop share ya yang butuh screenshot ya silahkan lihat di e-learning masing-masing ya soalnya oke pertama yang perlu dilakukan berarti mensarikan dari soalnya dulu ya karena soalnya soal cerita maka teman-teman harus mensarikan dulu kalau SMP-SMA itu diketahui diketahui apa-apa nah berarti kita harus menyarikan dulu berarti kan kita dihadapkan dengan kondisi mekorbai artinya antara EPQ sama EOQ oke so yang EPQ saya detailkan dulu ya saya punya 100 untuk dimannya kemudian saya punya 100 10 ribu untuk dimannya per tahun kemudian saya punya 100 ribu production rate dalam 1 tahun lupa ini kok nggak diketahui N-nya jadi kan sebenarnya kalau dikontok soal yang sebelumnya kenapa kita butuh N itu kan guna mencari atau memastikan production rate-nya itu kan aman kalau kita bandingkan dengan diman rate-nya nah kita kan tanpa mengetahui N itu bisa ngecek dari sininya karena kita punya production rate per tahun 100 ribu dimannya cuma 10 ribu artinya kan kita punya kapasitas melebihi daripada permintaan permintaan yang seharusnya jadi tanpa kita mengetahui jumlah hari dalam setahun ya nggak ada masalah kita sudah bisa make sure bahwa kasus ini bisa kita selesaikan dengan pendekatan EPQ gitu ya nah berikutnya set up kita punya 300 dolar per set up sama kayak tadi peran sama aja kemudian cost of goods manufacture harga produksinya biaya produksinya 10 dolar per unit kemudian holding costnya 2,5 dolar per bulan ya tadi aku udah nggak bilangin mas Hendra ternyata mas Hendra berhasil melewati jebakan pertama dikalikan 12 sama Hendra kemudian yang EOQ sama holding costnya 2,5 per bulan juga order costnya lebih murah ya kalau set up costnya tadi butuh 300 dolar kalau order cost butuh 20 dolar aja lebih murah tapi secara unit costnya dia lebih mahal karena kan kita beli ke pihak luar ya kita dikasih harga produknya 11 dolar oke kemudian pertanyaan adalah kita diminta untuk memutuskan antara make atau buy ya kalau misalnya make berarti kita harus cek menggunakan EPQ ya harus cek menggunakan EPQ maka rumusnya adalah square root ya SGRP nah ini makanya kenapa saya minta teman-teman bawa laptop karena lebih cepat mengerjakannya ya 2 dikali C7 C7 itu setup cost ya kemudian dikalikan C5 C5 itu dimana dibagi dengan holding costnya 2 setengah tadi kan per bulan ya berarti saya konversi dulu dalam setahun berarti saya kalikan dengan 12 kemudian saya kalikan lagi kemudian SGRP square root ya saya kalikan dengan C6 C6 itu adalah production rate ya dibagi dengan production rate dikurangi dengan demand rate nya ya dalam setahun sehingga ketika saya enter ketemunya 459 maksudnya dapet berapa? 469 beda-beda ya oke 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 maka kalau kita ketemu desimal ya karena kita tadi bedanya apa ya gak diketahui oke komponen pesawat ya nah komponen pesawat ini kan dia denap ya kayak misalnya baling-baling ya satu baling-baling kan gak bisa koma ya maka kalau teman-teman menghadapi kondisi seperti itu harus teman-teman bulatkan ya bulatkannya kemana? ya bulatkannya ke atas bukan ke bawah oke itu kalau ketemu 459 berarti ya ini ke 46 oke oke nah dibiasakan kalau teman-teman kalau mau membuat keputusan ya saya dari awal ketemu sama teman-teman menyampaikan yang namanya teknik industri itu kita keluarannya cuma dua kalau gak profit ya biaya oke so kalau kita diminta untuk membuat keputusan maka itu harus dikeluarkan salah satunya entah itu bentuknya profit atau bentuknya biaya oke karena kita gak tahu margin profit disini maka yang bisa kita keluarkan adalah biaya biaya maka saya menghitung total costnya oke total cost adalah penjumlahan dari fixed cost dan variable cost ya tihat-tihat tadi mas Hendra salah dikaliin jadi gede banget ya bahwa total cost itu adalah penjumlahan dari fixed cost dan variable cost oke fixed costnya menggunakan UP kali D variable costnya menggunakan rumus yang ini oke jadi saya hitung C8 kali C5 C8 oh c8 tadi adalah oke mana-mana sorry oke C8 berarti adalah COGM-nya dikalikan C5 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 adalah gimannya oke berarti ini fixed costnya kemudian saya jumlahkan dengan square root 2S kali HC kali D nah ini hati-hati ya tadi kalau misalnya mas Hendra kan masih pakai masih pakai preorder cost ya hati-hati preorder cost dalam EPQ itu adalah sama dengan setup cost ya maka teman-teman masukkan disini SG-nya diganti dengan setup cost yaitu 300 oke kemudian holding costnya adalah 2,5 dikali 12 kemudian dikalikan dengan 5 ya kemudian saya kalikan dengan square root P-D per P hati-hati ya kalau menghitung Q-nya menggunakan P per P-D kalau kita menggunakan total cost berarti P-D per P hati-hati jangan ketuker ya oke maka ketemu total costnya adalah 112 727,92 sama Mbak APB mantap kemudian berarti ini kita sudah dapat keputusan MIG-nya kalau kita carry on atau go on dengan keputusan MIG maka kita harus menerima konsekuensi total costnya keluar di angka 112 727 oke berarti sekarang kita komparasi kita bandingkan kalau misalnya kita buy rumusnya lebih simple berarti menggunakan 2 x RC x D per HC ketemunya 115 Mas Indra berapa tadi oke sama ya berarti kita round up berarti kita belinya 116 ya kemudian variable costnya lebih mudah 2 x RC x HC x D ya hati-hati reorder costnya kita nggak pakai setup cost tapi pakai order cost makanya di awal saya selalu nanti-wanti ke teman-teman di break down dulu soalnya ya di break down dulu jadi kita tahu mana setup cost setup costnya berapa mana order cost order costnya berapa ya order costnya 20 disini kemudian dikalikan 2 x 12 holding costnya kemudian dikalikan dengan C5 C5 kan 5 nya 5 nya kan sama ya kemudian untuk fix costnya demand dikalikan dengan unit costnya ya hati-hati kalau nggak teman-teman bisa teman-teman bisa mesat nih bisa jadi pakai COGM ya jadi pemisahan di awal itu sangat penting ya jadi mensintesiskan soal cerita itu penting ya itu skill ya karena nanti ketika teman-teman kerja kerjanya teman-teman ya harus mensintesiskan dulu dari sebuah kondisi ya jadi dari sebuah problem jadi formulasi ya oke kemudian saya enter ketemu total costnya adalah 113 464 oke kalau misalnya saya bandingkan dengan EPQ maka saya milih EPQ dong karena EPQ lebih murah 1000 dolar oke EPQ ketemunya 112 727 EOQ ketemunya 113 46 oke kalau tadi Mas Hedri kita gak bisa menjustifikasi oke ada dua rumah sama-sama dua lantai sama-sama denis kintang terus kita milihnya berdasarkan apa yang paling make sense kan berdasarkan kantong yang kita punya uang yang kita miliki berapa selangnya masuk kantong kita maka itu yang kita pilih oke karena 459 460 ini gak bisa membunyikan apa-apa ini kan hanya berapa jumlah yang kita pilih yang bisa menjadi justifikasi kita atau judgment kita total cost nya berapa oke jadi sudah terjawab ya maka keputusan make or buy yang kita putuskan adalah kita mengambil keputusan make kalau ditanya kenapa karena total cost nya mengunculkan akta yang lebih murah oke sekarang masuk pertanyaan D pertanyaan D adalah kita disuruh untuk mencari seandainya keputusan make yang kita putuskan gitu ya maka apa yang harus kita tentukan kemudian supaya keputusan make atau buy itu menjadi mutually beneficial sama-sama menguntuk anginya oke maka yang bisa kita lakukan supaya kedua-duanya sama-sama menguntungkan kita lihat dari mana kita punya jumlah yang dibeli sama punya total cost nya kira-kira untuk membuat kedua hal itu jadi sama-sama menguntungkan kalau ketemu kondisi apa saya balik lagi ke contohnya Mas Indra tadi kita punya dua rumah ada rumah A dan rumah B sama-sama dua lantai sama-sama dekat kampus kemudian ternyata tadi Mas Indra milih si rumah A karena ternyata rumah A total biaya yang Mas Indra keluarkan itu lebih murah daripada rumah B sekarang saya balik pertanyaannya supaya keputusan antara memilih rumah A dan rumah B sama-sama menguntungkannya kira-kira keputusan apa yang harus atau variabel apa yang dia harus apa istilahnya keputusan variabel apa yang yang menentukan antara rumah A dan rumah B itu sama-sama menguntungkannya quantity hampir kenapa minta diskon minta diskon berarti kenapa kamu minta diskon berarti kan kamu minta diskon yang rumah B kenapa kamu minta diskon misalkan kata rumah misalkan rumah A harganya 1 M rumah B harganya 1,2 M berarti kamu minta diskon yang mana diskon yang rumah B agar mulai ini kamu minta diskon yang rumah B agar harganya sama paham ya agar keputusan membeli rumah A dan rumah B itu sama-sama menguntungkannya sementara rumah A kan harganya 1 M yang harganya rumah B 1,2 M sehingga mas Indra minta diskon tujuannya apa minta diskon agar paling enggak harganya sama kalau harganya sama maka keputusan membeli rumah A dan rumah B sama-sama menguntungkannya paham ya logiknya ya maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat equal IT atau menyamakan total cost-nya dimana total cost antara keputusan membeli dan total cost keputusan membuat itu sama dengan begitu keputusan antara membeli dan membuat adalah sama menguntungkannya sampai sini paham ya Mbak siapa ini tadi Haifa oke maka kita samakan nih UP yang sisi kiri adalah EPQ yang sisi kanan adalah EPQ oke tadi kan keputusan kita adalah yang paling menunjukkan itu yang berarti yang perlu harga diskon itu yang buy paham ya berarti kan yang perlu harga diskon yang buy karena kan kita mau nurunin total cost yang buy paham ya nah sementara berapa persen diskonnya kan kita enggak tahu kita kan enggak tahu sehingga kita mulai dari sini dulu ya kita berangkat jadi total cost nya EPQ oke saya tulis lagi disini ya 10 x 10 ribu ditambah square root ya 2 x 300 x 2,5 x 12 x 10 ribu dikali square root 10 ribu dikurangi eh sorry 100 ribu dikurangi 10 ribu dibagi dengan 100 ribu oke ini kan keputusan terbaik yang kita punya kemudian kita harus membuat keputusan baru supaya yang buy itu sama-sama menguntungkannya diskonnya kita enggak tahu berapa oke maka kalau kita enggak tahu diskonnya berapa maka kita juga enggak mengerti kan harganya berapa harga akhirnya sehingga unit cost disini saya simbolkan dengan x oke sampai sini paham kita enggak tahu diskonnya maka kan kita enggak tahu akhirnya berapa maka harganya kita lambangkan dengan x dulu oke x dikali 10 ribu ditambah dengan square root 2 x 20 x 2,5 x 12 x 10 ribu oke saya hitung ketemunya 112,727,92 sama kayak yang ini ya sama kayak yang ini sementara yang eoq menjadi 10 ribu alix ditambah variable costnya variable costnya itu ternyata adalah 344,10 oke yang ini saya pindah ke kiri oke sehingga 112 dikurangi 344,10 ketemunya adalah 109 oke sama dengan yang sisi kanan tinggal 10 ribu x untuk nyari x maka 10 ribu saya bagi ke kiri masih ingat ya jadinya 109 263,82 dibagi dengan berapa ini 10 ribu ya banyak kan nolnya ini ya dibagi dengan 10 ribu oke maka ketemu harganya adalah 109 263 dibagi 10 ribu maka harga penerlunya adalah 10,93 oke jadi keputusan make atau buy menjadi sama-sama menguntungkannya kalau harga barang yang diberikan oleh vendor itu turun menjadi 10,93 oke ya paham ya ini baru S1 kalau D3 itu sampai menghitung tapi kalau S1 adalah sampai teman-teman membuat level analisa dong ya paham ya bener unit cost yang dari sisi bar nanti nanti misal ketemu kondisi ternyata bayi yang menguntungkan maka teman-teman harus nyari harga baru make-nya maka teman-teman harus nekan ongkos produksi ini bisa dikembangin lagi nih misal nanti ketemu skema all units discount bisa dikembangin lagi all units discount ketemu hitung-hitungan EOQ yang menggunakan grafik tadi kembangin gimana tadi telefonnya bukan harga unit cost benar telefonnya berarti berapa 11 dikurangi 10,93 ini ya dibagi 11 berapa persen 10 persen 0,6 0,6 nah nanti masuknya kalau teman-teman bagian profil maka kan harus bisa nipu teknik emak-emaknya harus keluar bahasa jauhnya harus bisa ngenyak harus bisa nawar maka teman-teman jangan sebutkan minta harga ini harga ini kan baru harga BEP pak atau impas maka kalau teman-teman mau benar-benar untung maka kan teman-teman harus nukres lagi harganya kalau bisa harganya 10,5 jadi kalau misal 10 setengah jadi 4,5 persen kaling teman-teman diskon 10 persen diskon 10 persen itu yang teman-teman sebutkan teman-teman jangan mention angkanya tapi teman-teman sebutkan angka diskon itu masuk namanya teknik negosias repap ya nanti saya masukin di e-learning silahkan baca-baca lagi saya lanjut ke materi berikutnya oke oke nah sekarang kita akan kenalan sama yang namanya safety stock jadi kalau kemarin kita sudah kenal sama yang namanya ROP jadi safety stock ini adalah kepanjangannya dari apa safety stock ini materi lanjutan dari ROP nah kenapa sih kalau kita harus belajar ROP dan safety stock gitu ya karena kondisi di lapangan ketika teman-teman bekerja nanti kita ketemu sama kondisi yang namanya probabilistik teman-teman sudah dapatkan kemarin mata kuliah prop stat ya maka kita main dengan sampai sampai ini gak sampai tabel tabel normal gak distribusi normal gak udah kenalan ya berarti ya maka kita harus berkomunikasi lagi gitu ya kita harus ketemu lagi sama tabel normal karena apa karena kondisinya kita gak bisa deterministik atau gak bisa ketemu dengan kepastian yang kita bertemu adalah dengan tidak pastian atau probabilistik nah ini ada beberapa hal yang menyebabkan probabilistik gitu ya ada lead time yang tidak pasti ada banyaknya streets atau channel dalam supply chain yang membuat ketidakpastian yang makin banyak kemudian jumlah yang dikirim kadang tidak sama dengan yang diminta kadang kita minat 100 datangnya 90 kadang datang 100 cacatnya 5 gitu ya sehingga kita harus adapt dengan yang namanya probabilistik atau ketidakpastian oke sorry habis nah grafik yang bentuknya mulus yang turun terus atau naik terus sebenarnya kondisi realnya di lapangan akan seperti ini dari katakan angka yang paling atas angka yang paling atas ini misalnya 100 ya tidak selalu turunnya itu mulus kadang gak begini kadang hanya kadang gak ada yang ambil besoknya diambil 10 besoknya lagi gak ada yang ambil besoknya lagi eh diambil 20 nah kalau modelnya kayak gini kan susah teman-teman gak enak bacaannya ngeliatnya kan gak enak sehingga oleh banyak literatur yang kondisi kayak gini diambil garis tengahnya sehingga muncullah grafik yang modelnya garis urus seperti tadi yang kita pelajari sebelumnya oke nah kemarin kita baru belajar yang namanya reorder point artinya ketika inventory kita sudah mencapai titik tertentu gitu ya maka kita pesen ke supplier dimana kalau contoh-contoh sebelumnya pertimbangannya adalah lifetime ya karena kita pesen ke orang free timenya kan kita butuh waktu gitu ya sehingga maka kita naikin jangan sampai inventory kita nol maka kita naikin misal katakan inventory kita 200 kita pesen supaya nanti ketika barangnya datang itu kita gak ada kondisi barang kosong ya jadi pertimbangannya kan banyaknya di lifetime nah disini kita kan mau gak cuma lifetime saja kadang-kadang diman pun juga bervariasi selama ini kan kita dimannya sudah diketahui gitu ya dimannya 20 ribu dimannya 100 ribu dimannya 5 ribu padahal kan nyatanya tidak seperti itu sehingga selain adanya titik yang dimana kita pesen kita perlu adanya stok yang untuk mengantisipasi tadi ketidakpastian permintaan nah itu disebut dengan yang namanya safety stock oke nah posisinya dimana sih pak safety stock safety stock itu posisinya dia menambah reorder point jadi seandainya kemarin kita ketemu reorder point itu di titik sini ya dengan adanya safety stock reorder point itu naik karena ketambahan safety stock oke jadi katakan kemarin kita punya reorder point di level 100 sekarang kalau kita mengakomodir safety stock maka reorder point tidak lagi 100 bisa jadi 250 bisa jadi 300 karena apa karena ketambahan safety stock tadi yang untuk mengantisipasi ketidakpastian read time ketidakpastian permintaan yang terjadi selama waktu kita mengesan ke supplier oke ya nah ini ada contohnya ya kemarin misal katakan kita punya reorder point di angka 19 nah ini belum memperhitungkan yang namanya safety stock nah ini udah pernah lihat sini ya di prop stat ya nah yang pernah cuma Mbak Anissa doang yang lain yang lain belum pernah oke nah safety stock itu erat kaitannya sama yang namanya service level mungkin teman-teman sudah pernah dengar service level gitu ya service levelnya di angka berapa nih mungkin teman-teman pernah dengar nanti kalau teman-teman masuk di industri kayak misalnya apa ya FMCG fast moving carrier goods FMCG itu kayak pasta gigi sabun shampoo gitu ya Unilever apa lagi ya Johnson & Johnson itu kan produsennya nah maka teman-teman nanti akan menentukan akan di link with service level nah kenapa kok gitu Pak karena di industri FMCG teman-teman persaingannya itu ketat misal saya nih saya biasanya pas tadi suka pakai colgi colgi itu kan impor ya terus misal saya pas belanja bulanan colgitnya gak ada yang biasa saya pakai gak ada maka yang saya lakukan apa saya substitusi teman-teman colgitnya gak ada pada saat belanja bulanan kemudian ternyata close up lagi promo beli dua gratis satu ya saya kan beli close up sehingga ketersediaan produk di pasar itu mungkin sangat penting kalau kita bicara FMCG nah ketersediaan barang di pasar itu urat kaitannya dengan service level bisa terlihat dimana kalau misal kita setting service level kita 97,7% maka ketersediaan barang kita di pasar itu ya sebanyak itu katakan 100%nya adalah 100 ribu produk oke maka kalau service level kita 97,7% paling tidak barang kita ada di pasar itu ya 97.700 produk barang kita itu ada di pasar sisanya dimana pak sisanya adalah kemungkinan produk kita habis oke nah kalau kita set service level kita 97,7% maka kemungkinan barang kita habis atau tidak ada di pasar itu kan selisihnya 100 dikurangi 97,7% berarti probabilitas barang kita habis itu 2,3% atau bentuk disimalnya jadi 0,0273 0,2 paham ya nah ini ada contoh tempat tempat data terakhir permintaan selama lead time oke jadi ada permintaan selama lead time pengirimannya si supplier tadi oke jadi barang jadi kita hanya mengandalkan barang di ROP kita oke ya karena kan ketika kita ngaruh ROP maka kan asumsi barang kita kan tinggal sesuai ROP itu tadi jadi kan selama masa antara TPR sampai barang itu datang itu kan masa lead time tadi oke jadi di masa itu kita gak bisa nambah barang oke ternyata dicatat sama orang bidang kita kira-kira permintaannya seperti ini oke antara demand 10 sampai demand 80 ternyata most likely besar kemungkinan itu ada datang permintaan sejumlah 40 itu yang paling banyak yaitu 14 kali oke sehingga pertanyaannya kan menjadi begini ketika kita setting service level di angka 95% kira-kira ROP berapa yang itu angka yang terkepah nah sehingga kita boleh menjadi seperti ini oke demand selama lead time 10 sampai 80 kemudian frekuensi 1, 5, 10, 14 ini persis seperti yang ini nah kemudian kita cari peluangnya ya prop stat ya kita cari peluangnya oke jadi ini kita jumlahkan ya kemudian kita bagi antara frekuensi ini dengan jumlahnya ketemu peluangnya kalau di jumlah harusnya jumlahnya sama dengan 1 ya kemudian peluang masing-masing ini kita kumulatifkan ya kita kumulatifkan kemudian kita cari kira-kira 95% itu jatuhnya di mana oke ternyata 95% itu jatuhnya di antara 0,9 sama 0,98 di mana dua angka ini itu diman sama litamnya antara 60 sama 70 oke nah berarti kira-kira kita harus nge-set reorder level kita itu di angka ya paling gak antara 60 sampai 70 lah let's say 65 lah gampangannya begitu gambarannya oke oke nah ini ada contoh lagi ya ada contoh lagi sekalian remind teman-teman ya kalau 0,9 oke kalau 0,9 itu Z value-nya berapa ini kan 1,28 ya ini nge-remind teman-teman sedikit sekarang membaca tabel Z ini tadi saya sudah nyari ya ini saya taruh di kolom chat yang teman-teman yang via zoom ya bisa dicek sebentar oke ini saya punya tabel distribusi normal oke ini buat teman-teman yang lupa ya nah tadi kan kita nanya service levelnya 0,90 atau 90% nilai Z-nya berapa sih gitu ya maka teman-teman silahkan cari di tabel distribusi normal yang dia nilainya itu 90% oke coba kita cari ya oke ini 80-an persen nah ini ya ini 0,88 0,89 0,89 saya geser ini ya 0,8925 ini di angka berapa ini 4 ada lagi gak ya kok cuman 4 dong ini harusnya ada lagi oh ini oke agak kecil ya oke tadi di 4 ya tadi di 4 0,89 nah ini makin gitu ya 8,997 ada lagi gak nah ini 0,901 oke 0,901 berarti kan 90% berarti ini kan 1,2 tadi ya 1,2 kemudian kita tarik ke atas desimal atasnya berapa desimal atasnya ternyata 9 oke berarti kita ambil 0, kalau mau service levelnya 90% berarti nilai alphanya 0,9 berarti nilai Z-nya adalah 1,29 masih ingat ya oke saya balik ke sini ya man ya nah kalau dibalik ya kalau dibalik juga gitu kalau misalnya kita punya nilai Z gitu ya nilai Z 2,36 berarti teman-teman cari tadi di yang kiri dulu ya di angka kiri 2,3-nya dicari dulu kemudian 0,06-nya dicari dari yang atas ya nanti ketemu nilai alphanya oke nah rumus safety stock itu seperti apa sih Pak? nah rumus safety stock itu kita menggunakan yang bawah ini oke jadi SS ya saya singkat SS sama dengan Z dikali standar deviasi atau sigma ya Z dikali sigma dikali akar lead time oke rumus basicnya ini safety stock nah nanti kita akan ketemu sama dua jenis variasi teman-teman ada yang ada yang variasinya itu terletak di lead time ada yang variasinya terletak di dimat oke sama satu lagi kombinasinya nah rumusnya kemudian seperti apa Pak bentuknya ini tadi sudah saya gambar apa saya berikan contoh ya tadi ya penggunaan apa kurva lonceng ini kurva normal untuk menggambarkan service level sama stock out nah teman-teman harus paham dalam sebuah kasus yang variasinya itu terletak di mana apakah variasinya terletak di permintaannya atau variasinya terletak di lead time-nya oke nah kemudian mendefinisikan formulasinya dimana Pak kalau teman-teman sudah tahu bahwa variasinya letaknya di permintaannya misalnya maka teman-teman pakailah rumus yang pertama oke kalau dimannya bervariasi berarti kita bisa kita bisa nyari average-nya atau min-nya sama kita bisa nyari standar deviasinya oke tuh karena yang variasi ada dimannya maka kita pakai diman averagenya atau min-nya sama kemudian rumus yang belakang ini penyesuaikan ya rumus yang belakang ini karena yang diman yang bervariasi rumus belakangnya itu menjadi seperti ini oke sigmanya atau standar deviasinya adalah standar deviasi demand oke kalau misalnya yang variasi itu lead time-nya oke kalau yang variasi lead time-nya berarti lead time-nya yang dicari rata-ratanya average-nya oke kemudian standar deviasinya adalah standar deviasi lead time ini ada nih tunggu bentar ya oke kemudian selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke saya lanjutin ya nah kalau misalnya kondisi variasinya dua-duanya demand-nya bervariasi lead time-nya bervariasi maka teman-teman carilah min atau average-nya demand-nya lead time kemudian rumus yang belakang ini jadi agak panjang ya jadi akar lead time dikali standar deviasi kuadrat dari demand oke ditambah demand kuadrat dikalikan standar deviasi kuadrat dari lead time oke oke jadi tergantung tergantung penggunaan formulasinya penggunaan fungsinya tergantung studi kasusnya seperti apa ya nah misalnya ada contoh oke permintaan sebuah item oke ada sebuah item ya berdistribusi normal dengan rata-rata 1000 unit per minggu dan standar deviasinya 200 unit oke jadi udah jelas ya yang berdistribusi normal ini ternyata permintaannya oke harga itemnya itu 10 dolar per unit oke dan ongkos pesannya 100 dolar ongkos simpan per unit per tahun ditetapkan sebesar 30% dari nilai unit cost per unit dan lift time tetap selama 3 minggu lift time-nya tetap permintaan yang bervari yasing oke tentukan kebijakan inventory jika diinginkan service level sama dengan 95% dan berapakah ongkos untuk safety stock-nya oke so kita sintesiskan dulu soal ceritanya menjadi part by part ini dimannya 1000 per minggu standar deviasinya sigma-nya adalah 200 unit cost-nya adalah 10 dolar per unit pre-order cost-nya adalah 100 dolar per pesanan kemudian holding cost-nya adalah 0,3 dikali 10 dolar oke atau sekitar 3 dolar per unit per tahun free time-nya tetap selama 3 minggu oke berarti kemudian kita hitung oke kita cari Q bintangnya dulu ya Q bintangnya dapatnya adalah 100 eh sorry 1862 unit oke disini ada yang dikalikan 52 ya karena permintaannya disini per minggu ya hati-hati karena kalau kita hitung Q bintang harus per tahun nah sekarang ngitung ROP-nya ya ngitung ROP-nya tadi kan kita harus pastikan yang mana yang variasi oke ternyata kan yang bervariasi dimannya berarti kita harus cocokkan kalau yang bervariasi dimannya berarti rumusnya kita pakai rumus yang ini oke itu berarti lead time dikalikan diman ya dimannya kan ini diman average ya atau minnya minnya tadi kan ketemu 1000 kira-kira oke rata-rata 1000 unit per minggu oke berarti kita pakai 1000 disini lead time-nya kan minggu juga ya berarti satuannya sama oke kemarin waktu saya memberikan apa materi ROP saya minta ke teman-teman harus satuannya sama kalau dimannya per minggu lead time-nya juga satuannya minggu kalau dimannya per tahun lead time-nya harus dalam tahun oke ya nah lead time-nya 1000 per minggu eh sorry dimannya 1000 per minggu lead time-nya 3 minggu berarti kan sama kesatuan waktunya kemudian Z-nya 1,64 95 ya coba kita cek di tabel distribusi normal oke 95 tadi ya kita cek 0,9 oke ini 9554 ini 952 ini 9505 oke misal saya ambil yang 9505 ya berarti dia ada di 1,6 ya berarti dia di 1,6 ya 955 ya 1,6 kemudian desimal keduanya adalah 5 ya 1,65 oke nah yang ada di contoh ini dia pakai yang 1,64 ya ini pakai 1,64 kemudian dikalikan sigma-nya sigma-nya tadi sudah kita ketahui standar deviasinya sama dengan 200 ya standar deviasi 200 unit oke kemudian dikali akar lead time lead time-nya 3 minggu berarti kita akar berarti ketemu 3.000 plus 568 yang bagian depan ini ROP-nya yang bagian belakang ini safety stop-nya ya hati-hati ya ini jadinya ROP baru ROP barunya adalah 3568 tapi 3568 ini tersusun atas 2 hal yang 1 ROP yang 1 safety stop oke yang 1 ROP-nya 3.000 yang 1 safety stop-nya adalah 568 oke jadi ketika berikutnya ditanya oh safety stop-nya berapa maka teman-teman bukan mengalihkan semuanya tapi teman-teman kalihkan safety stop-nya saja oke jadinya 568 dikalikan holding cost-nya kan tadi 3 dolar ya ya 0,3 sorry 30% dari unit cost ya 0,3 dikali 10 berarti 3 dolar per unit per tahun jadi biaya safety stop-nya saja kita harus siap dengan angka 1.704 dolar per tahun paham sampai sini oke kalau paham coba teman-teman kerjakan satu soal ini cepat aja restoran dimsum di Surabaya menggunakan udang segar untuk membuat dimsum varian varian hat permintaan mingguan dianggap stabil oleh manajer restoran yaitu dianggap 100 paket per minggu namun ada kendala di lead time pengiriman supplier karena berbagai kendala sehingga lead time dari supplier bisa bervariasi dari satu minggu hingga dua minggu oke dari 12 data yang dikumpulkan pihak manajemen data lead time pengirimannya kurang lebih seperti ini 12 9 13 9 13 8 11 10 11 13 14 dan 8 oke jika manajemen bersedia menerima risiko 10% stock out oke tentukan yang A rumus mana yang cocok digunakan untuk situasi tersebut yang B tentukan nilai Z dan NO P nya serta safety stock nya oke sekarang jam berapa nih 15 14 kita 10 menit aja ya berarti kita selesai 15 25 oke dicoba oke kalkulator masih bisa tapi nyari standar DPS gak bisa here oke 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 Oke, berarti tahap awal kita harus cari average-nya dulu. Ya, average sama standar deviasi. Karena kan kalau dari soal tadi kita ketahui bahwa yang bervariasi itu lead time-nya. So, pertama teman-teman harus tahu pakai rumus yang mana. Berarti rumusnya kita pakai rumus yang ini. Yang lead time-nya yang bervariasi. Jadi kita cari average atau min-nya lead time-nya, sama kita cari standar deviasi dari lead time-nya. Oke, kalau kita pakai Excel maka datang saja, tinggal average ya, tinggal average. Maka kita dapat lead time-nya kira-kira di atas 10,917. Tanda deviasinya, maka kita hitung. Tanda deviasinya, hati-hati kalau teman-teman pakai Excel, ada beberapa rumus standar deviasi yang Excel punya. Kalau saya buka di sini, ada STDEF-P, ada STDEF-S. Kalau P itu adalah yang kita punya populasi. Kalau dari soal tadi, kita kan punya data sampling. Tapi kan dari 12 minggu. Jadi yang kita punya kan data sampling, bukan data populasi. Maka kita milih rumus standar deviasinya menggunakan STDEF-S yang sampling. STDEF-S, kemudian saya drag datanya mulai atas sampai bawah, ketemu standar deviasinya adalah 2,109. Tadi saya sampaikan ke teman-teman, standar deviasinya pakai 2 saja. Nah, kemudian berarti saya masukkan ke function-nya, berarti D-nya tetap kan, D-nya tetap kira-kira per minggu 100. Kemudian lead time-nya per minggu, lead time-nya per minggu sekitar 10,917. Kemudian safety stock-nya, berarti pakai 1,28. 1,28. Karena saya tadi minta stock-out-nya kan yang bisa diterima oleh produsen, oleh si punya bisnis account-nya kan hanya 10% saja stock-out-nya. Artinya service level yang kita jaminkan ke customer adalah sebesar 90%. Sehingga saya pakai service levelnya 90%, sehingga nilai Z-nya jatuh di angka 1,28. 1,28 dikalikan 2,109, signal lead time-nya kemudian dikalikan demand. Ketemu ROP barunya adalah 1,361,652. Nah, tadi diminta kita untuk mencari ROP sama safety stock-nya. Berarti ROP-nya itu sama dengan 100 dikalikan 10,917. ROP-nya ini. Safety stock-nya berarti SS-nya berarti 1,361,652 dikurangi 1,091,10. Safety stock-nya sendiri itu di angka 2,69,952. Atau kalau kita bicara udang kan tadi ya, maka kan harus tunap. Atau kalau misalnya satuannya kita pakai kilogram, boleh. Kilogramnya pakai desimal, boleh. Jadi ini saya biarkan gini saja. Tergantung asumsinya teman-teman nanti. Apakah mau pakai unit, udang-bayu udangnya, atau mau pakai kilogram. Jadi hati-hati, kalau disoal diminta untuk menyatakan ROP dan safety stock-nya, maka teman-teman harus state seperti ini. Teman-teman harus state sendiri safety stock-nya berapa. Saya lanjut materi sedikit lagi. Nah, sekarang saya masuk yang namanya EPQ multi-items. Tadi yang kita bahas di awal, itu adalah EPQ untuk single items. Sekarang kita membahas untuk EPQ multi-items. Nah, EPQ multi-items sedikit berbeda, teman-teman. Oke. EPQ multi-items sedikit berbeda, karena yang kita hitung di sini, itu langsung beberapa item sekaligus. Tadi kan kalau di awal, di EPQ single item kan kita nentukan Q bintangnya di awal. Kalau di EPQ multi-items, yang kita cari awal bukan Q bintangnya. Tapi yang kita cari awal adalah M-nya. Atau production run-nya. Itu yang kita cari duluan. Ini rumus-rumusnya ya. Ini nyari M bintang, nanti kita pakai rumus yang ini. Nyari total cost-nya, kira-kira pakai rumus yang ini. Nanti di awal kita ngecek M-nya. Oke, saya langsung ke contoh soalnya aja ya. Saya pakai screen aja. Kemudian saya side by side ya. Oke, saya pakai side by side ya. Oke. Nah, jadi yang di sebelah kiri ya. Diminta determine number of production cycle for the following family item. Oke. Jadi kita diminta untuk menentukan atau apa isinya ya. Memapping-kan gitu ya. Production cycle-nya seperti apa. Untuk family item. Kalau kita bicara family, jadi teman-teman ingat agribut planning. Agribut planning kan kita membahas family ya. Jadi katakan kita bicara LCGC atau low cost green card. Berarti kan produk di bawahnya kan ada Adia, Ayla, ada Puyo. Ini kita bicara family item. Oke, di sini diketahui. N-nya atau jumlah hari kerjanya dalam setahun adalah 250 hari kerja. Oke. Kita punya tabel seperti ini. Maka yang pertama kita tunjukkan adalah kita cek dulu. Apakah bisa menggunakan EPQ atau tidak. Oke. Karena di sini disediakan jumlah hari, maka kita cari rate-nya perharinya berapa. Oke ya. Kita cari rate perharinya berapa. Nah, caranya gimana? Caranya dengan membagi D-nya dengan P-nya. Oke. Di sini kita punya D-nya itu mulai 5.000, 10.000, 7.000, 15.000, sampai 4.000. P-nya kita punya 100, 400, 350, eh sorry. Ya, 200 sama 100. Oke. Maka kita cek, kita cari rate-nya ya. Kita cari rate-nya. Maka saya bagi antara D-I sama P-I-nya. D-I 5.000 saya bagi sama 100. 10.000 saya bagi sama 400. Ketemu di bawah adalah 210. Oke. Ini hari. Sementara ketersediaan harinya adalah 250. Oke. Karena masih masuk, berarti kita bisa lanjut. Berarti kita bisa menggunakan kedekatan P-IQ multi-items. Oke. Itu yang pertama teman-teman cek adalah Determine Variate a Year. Oke. Nah, ini rule satu. Ketika total kurang dari ketersediaan hari, maka kalkulasi dapat dilanjutkan. Oke. Berikutnya, kita nyari Determine Number of Cycle atau Production Prats. Atau M bintang. Nah, ini ada tabelnya ya. Nah, kita enak yang lihat di sebelah Excel aja dulu. Oke. Nah, tabelnya isinya apa saja. Ada product, ada annual demand, ada daily product rate. Kemudian ada demand rate. Demand rate ini didapatkan dari D-I dibagi working base. Demand rate perharinya. Kemudian annual hold cost. Kemudian ada kolom 6. Kolom 6 ini kita sudah menghitung pakai formulasi. Oke. Saya pelan-pelan dulu ya. Produknya, kita tinggal copy paste sama yang atas ini. Kita copy paste ke bawah. Annual demand juga sama. Kita copy dari sini. Kemudian kita paste ke sini. Daily production rate juga sama. Ini sudah ada ya. Tinggal kita copy. Kita paste bawah ke sini. Kemudian yang perlu menghitung adalah kolom yang ini. Kolom 4. Kolom 4 itu didapatkan dari D-I dibagi jumlah hari. Tadi jumlah hari yang kita punya kan 250. Maka R-I-nya, demand rate-nya adalah D-I dibagi dengan jumlah working base-nya. Jumlah working base-nya 250. Maka Rp5.000 dibagi 250. Lanjut berikutnya juga sama. Rp10.000 dibagi 250. Rp7.000 dibagi 250. Kalau pakai Excel, berarti kita hitung satu saja. Rp5.000 dibagi 250. Kemudian saya tarik ke bawah. Maka dapat semuanya. Berikutnya, annual holding cost. Ini sama seperti yang tabel pertama. Ini tinggal kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kolom 6 ini yang mulai agak menghitung. Kolom 6. Rp6.400 ini didapatkan dari F36. F36 itu holding cost-nya. AC. Kemudian dikalikan DI. DI itu annual demand-nya. Kemudian dikalikan dalam urung. PI dikurangi RI. PI adalah production rate. RI adalah demand rate. Boleh pakai RI. Boleh pakai DI. Tapi D-nya kecil. daripada nanti teman-teman keliru, saya lambangkan pakai RI saja. Kemudian dibagi sama PI. Karena di sini ada perbedaan operasi hitung. Ada yang menggunakan kali, ada yang menggunakan bagi, ada yang menggunakan pengurangan. Maka yang dikurang. Maka yang pengurangan dikasih kurung buka, kurung tutup. Sehingga hasilnya ini Rp6.400. Karena saya pakai Excel, maka saya turunkan ke bawah saja. Saya drag ke bawah. Setelah saya drag ke bawah, saya jumlahkan. Saya jumlahkan, ketemunya adalah Rp0.483. Setup cost juga sama. Ini ngambil dari atas. Ngambil dari ini. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian saya jumlahkan di bawah. Ketemunya Rp202. Nyari M bintangnya gimana? Nyari M bintangnya adalah karena kita sudah menghitung, maka tinggal kita akarkan saja. Kita akarkan square root penjumlahan kolom 6 dibagi dengan 2 kali penjumlahan kolom 7. Jadi square root akar 40483 dibagi 2 kali 202. Karena saya mau make sure yang bawah dioperasikan dulu, saya kasih buka kurung, tutup kurung. Sehingga hasilnya adalah 10,010267. M bintang, kita pakai smallest integer rules. Sama seperti kita menghitung ROP kemarin. Kita menggunakan smallest integer rules. Karena ini ketemu 10,0,1, kita enggak round up, tapi kita round down. Karena kita pakai smallest integer rules. Berarti M bintangnya adalah sama dengan 10. Kemudian setelah dapat M bintangnya, berikutnya kita cari Q bintangnya. Kalau yang single item kita nyari Q bintang baru cari M. Kalau multi item dibalik, kita nyari M bintang dulu baru nyari Q bintang. Nah, nyari Q bintangnya gimana? Maka kita bagi DI, kita bagi dengan M bintang. DI-nya sudah ada masing-masing, kemudian M bintangnya kan 10. Kemudian kita bagilah. 5.000 kita bagi dengan 10. Karena saya mau tarik ke bawah, maka 10-nya saya kunci, saya string. Saya double string, sehingga ketika saya tarik ke bawah dia enggak bergeser. Sehingga ketemu Q bintangnya adalah 500, 1.000, 700, 1.500, dan 400. kemudian sekarang kita nyari production length-nya. Tadi kan ditanya di awal. Di awal kan ditanya. Determine number of production cycle. Jadi kita cari sekarang production cycle-nya. Nyarinya gimana? Kita cari dengan membagi antara Q bintang dengan PI-nya. Masing-masing kan punya Q bintang nih. Kemudian kita bagi dengan PI-nya. Masing-masing item juga punya PI masing-masing. Punya production rate masing-masing. Sehingga kalau saya bagi 500, 1.700 ini tinggal saya copy paste ya. Saya copy dari yang sini. Kemudian saya paste ke sini. PI-nya juga sama. saya bisa copy dari sini ya. PI-nya saya paste di sini. Sehingga saya bagi 500 bagi 100, 1.000 bagi 400. Ketemu production length-nya adalah 21 hari. Apakah sudah menjawab ini? Kurang satu step. Kita di akhir harus melakukan mapping teman-teman. melakukan mapping. Kita tahu production length-nya kan 21 hari. Kemudian production time per cycle-nya yang kita harus cari. Cara nyarinya gimana? Kita bagi jumlah harinya 250, kita bagi dengan M bintang-nya. Jumlah harinya 250, M bintang-nya 10. Berarti production time per cycle-nya itu oleh 25 hari. Sementara kita punya production length itu cuma 21 hari. Jadi kan ada hari sisa nih. Hari sisa itu kita sebut dengan slack time. Slack time-nya didapat dari mana? Didapat dari T dikurangi production length. T-nya itu ini, production time per cycle itu T. Sehingga 25 dikurangi dengan 21. Slack time-nya adalah sama dengan 4 hari. Ada kesimpulan, since production time per cycle is 21 days, itu berarti dia smaller than runtime per cycle. Sehingga di sini ada slack time sebanyak 4 hari. Mapping-nya gimana? Mapping-nya seperti ini. Jadi ini total 25 hari. Kemudian kita setting QE per PI untuk item 1 kan 5 hari. Item 2 2 setengah, item 3 itu 2, item 4 ke 7 setengah, item 5 itu 4 hari. Sehingga totalnya adalah 21 hari, sementara total keseluruhan adalah 25 hari. Sehingga waktu sisanya kita tulis dengan slack time. ini adalah EPQ Multi iPhone. Jadi teman-teman enggak nyari sendiri-sendiri tapi teman-teman nyarinya besar menggunakan step-step ini nanti. Ini nanti juga Excel-nya saya taruh di e-learning silahkan teman-teman nanti akses ke e-learning masing-masing. Silahkan dipajari nanti di quiz ini akan keluar. silahkan dipajari. Kita nonton juga reporting-nya kalau masih bingung. Nanti kita ketemu di hari Senin depan. Yang punya laptop silahkan dibawa laptop-nya karena lebih cepat ngerjakan pakai laptop. Saya stop share di sini. saya tidak terima saya tidak terima saya tidak